keimak ngolongan itu lagi cek 1 2 3 3 2 1 aduh sudah lama sekali ya terhitung hampir berapa ya? hampir setengah tahun kali gua gak mainin nih kemarin sempet kecewa sama DLC Tuyul ya kan? kembali dengan DLC yang terakhir yang keempat wow suara-suara ini mengundang sekali mengundang sekali jadi hawa-hawa penasaran kenangan aduh kayak mana nih gua kira bakal ada update-an mengenai yang kekinian gitu guys ngomong-ngomong yang kuntilanak ini sebenernya udah tamat ya yang baru-baru nih cuma waktu gua update atau pindah PC gitu dia gak kebawa tuh jadi yang lengkap jadi yang lengkap cuma pocong doang harusnya kuntilanak juga lengkap ini kalo Tuyul sih ya gitu lah nah kita coba isi lembaran baru ini bro dan gua sengaja gak nyari referensi atau apa biar bisa apa ya kehuk lagi gitu kayak waktu awal-awal main itu gua lumayan kehuk karena semua terasa fresh gitu yang DLC kuntilanak ajak Nugi tuh biar kayak dulu waduh itu yang waktu kapan Nugi aja oke tadi gua udah nyoba-nyoba nah bener aja kan udah-uduh nyoba-nyoba ngecek udah bisa dimainin dan kemarin juga ada yang bilang ada yang bilang buat mainin game ini dan gua baru inget ya soalnya dari kemarin-kemarin kan ada instagramnya tuh yang dari pamalinya dari official pamalinya banyak teaser tentang lag ini gua sih yang diharapkannya ga terlalu banyak puzzle yang bikin meledak gitu gua berhenti dituyul gara-gara otak gua yang seperti berhenti oke let's go oh aksatul mula ada lanjut tutup dokumen tutup dokumen kagak wah ening seorang ibu yang tengah mengandung pulang ke rumah larut malam dalam perjalanan sesuatu terjadi sesuatu terjadi pada sang ibu bahaya ternyata sedang mengintai dirinya dan sang janin yang ada dalam perutnya dalam keadaan terdesak dan terancam dia harus melindungi bayinya dan dirinya sendiri juga menguak misteri dibalik penyerangan tersebut tanpa dia sadari tidak ada tempat yang aman sampai ia berhasil makhiri segalanya lanjut bingung kemudian 2018 eh kok 18 menit kok yang menit eh kamu dimana sudah malam begini baik sekali eh bisa melintak paling hahaha bisa melintak ini di jalanku gak lama lagi juga kiranya satay ini malam jelek dirasaan ibu gak enak ini nanti bayi bisa makan malam tau bang 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 ya kan tenang ya bu kiranya bisa jaga diri kok kiranya juga bakal jagain terus baik kiranya tenang ya tuh badan gua gak ada hahaha badan gua gak ada hahaha lebih serem ini nanti langsung cari ibu nanti langsung cari ibu itu sampai iya bu nanti kiranya bantu ya kalau udah sampai ini ambientnya kenceng banget sih nanti mikir dulu ya bu nanti gak fokus ya dari kawasan dua orang tua iya ge iya hati-hati ya di jalan hmm jalan gini amat ya nanti jangan langsung sampe ibu ya pas udah sampai rumah beli rato 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 ibu khawatir tapi aku butuh belanja juga untuk kehamilanku ini udah semua kan ya belanja kemana ke hutan nanti kok perasaan gue gak enak ya bentar perasaan gue gak enak sekarang gimana nih bro kok gak ada percakapan ya Allah akbar lampu depan matikan kok bisa ini oh 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 wiper oh begitu bro kok bisa dinyalain ngapain apa nih canang lihat sesajen ditaruh disini supaya diberkati buka catatan eh aku abis mengatur suami ikan bandara harus keluar oke ngomong-ngomong gue gak bisa kanan ngeliat kanan biar apa gak ketemu temen-temen janginya sedewa luar bisa lagi wih belok kemana gua eh kanan kanan gak mau kesitu gak ada gak ada jalannya koblok kaget bangsat sorry sorry ini sarang juga ya jalannya betul minum iya oke koblok suara apa kelakson bisa gak kelakson oh goblok anjing awal-awal gini nih anjing kalo gak tau kaget bro aduh anjing apaan nih bro apa tuh bro hehehe 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 lumayan ya oh gitu berarti X1 itu bisa ke kanan sama ke kiri ke kanan tadi apakah ngaruh kalo misalkan gua matiin lampu atau mainin weeper ya kan kita gak tau ya tapi kita lanjut dulu aja ini kita tim kanan dulu tadi ya awal-awal kita harus meng-explore akhirnya sampai rumah juga sekarang aku harus cari ibu oh bisa jalan buset rumahnya gini amat ya gua gak tau ini selicin ini lah si ininya kok suara aneh disini ya tonton ini gak bisa mana suara dari mana sih suara dari mana nye suara dari mana nye ini mah dapur goblok ngapain gue ke dapur bahan-bahan bangunan anjing malah eksplor gue bocah eksplor parah anjing maaf ini mah ya gue buka-bukanya semuanya ini bimer bimer bodoh gue nyalainnya mampus gue nyalain semua lewat belakang gitu kok seperti tidak bisa kemana-mana ya sebentar ya oh lewat sini apa yang terjadi kenapa jadi berantakan begini apa yang terjadi gue yang bingung ngeglitch anjing ngeflick deh yang berantakan apa ya eh token token weh bisa nih nah ini perasaan gue doang apa emang suara ini mencurigakan aku samperin aja ya serius udah di dalem sih ini dong bener dah bacot bet anjing kamar mandi lah gak tau ada penampakan kagak ya ini bacot bet anjing pake bacot ini di atas bodoh haa bodoh kapak dok nyapu dulu toh gua ada kapak ya ntar kapak tapi belum bisa diapapain sih golok apakah gua harus ngexplor yang sana dulu ini awal awal udah bingung goblok kayaknya biasanya pilihan pertama tuh langsung keluar gitu ini kagak bro kok kepo aja sih sama itu berisik banget makin kenceng nih makin kenceng nih kasuh ini bisa di klik kanan dong kenapa pohonnya bisa tumbang gini goblok goblok gua kira dapet tolo ini ngalingin jalan ke alaman belakang apakah ini saatnya gua butuh kapak oh awal awal emang disuruh ngexplor ini kayaknya sih cuman gua gak tau urutannya aja main-main deh enak baru nih bos ga ga ada kenapa sebenernya ini ini kan hai 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 tentang janin eh putih apa kehamilan saya buka setruk Green Tiju spesial cari emaknya cari emaknya enggak mungkin disini kan ruangan ini paling bisa dibuka satu-satunya ruangan di atas kali di atas hai 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 mandi dulu kita bisa pusing pola gue segera besoknya ngerti iya makanya ambil kapak Oh iya jangan-jangan aktif tadi gue mau ngambil kapak sih sebenarnya cuman explore dulu ya semoga aja bisa diambil ya setelah ngelihat pohon tumbang itu kapak Oh iya bener baru aktif kita oke let's go Hai jadi dia anaknya harus explore dulu ya kan baru tuh aktif tuh misi-misinya kan baru dibikin kan aku takut ada wak wow nih kalau kayak gini nih males gua tebang lihat ini ngalangin jalan ke alaman belakang tebang dahan mati ngapain lu ke belakang sih sebenarnya ngapain lu ke belakang sih sebenarnya ya Allah ibu ibu kenapa bu ya Allah gimana kayak mana nih cari buku ibu di kamar cari bu di kamar eh cari buku 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 semua semua yang harus kamu ketahui ada disana berhati-hati-hati-hati-hati-hatilah ikutnya yang kekunci kali ya ibu ibu suruh lolongan anjing itu kirana lari kirana kamu harus ambil buku itu dan pergi dari sini sekarang mati gue mati gue Cik, gimana anjing? Lompati! Pelan-pelan, pelan-pelan. Mega mil. Rabun. Eh, eh, eh. Hah? Bola api? Apa itu? Enggak, enggak. Aku enggak mau ambil resiko. Aku harus sembunyi dulu. Lompat, terus feeling gue, yaudah. Ah, perutku. Aduh, terus. Sekarang. Bola apinya udah hilang belum, ya? Wah, wah, gue yakin banget, ini. Gue yakin banget, ini. Perutku udah gak sakit lagi, sih. Oke. Aku harus cari buku-ibu sekarang. Shit. Masih aja ada bola api, lu masih nyuruh. Oh, lu apa? Udah bola api, ibu. Ini kamar ibu, bukan, ya? Oh, kamar dia. Bodoh, anjing. Dobrak, anjing! Bodoh. Buku, buku, buku. Buku kamu. Buku ibu. Apa nih? Apa dia makhluk yang menyakiti ibu dan mengejar-ngejar aku? Tidak. Tidak. Bayku. Bayku. Aku harus menjaga bayku. Aku harus menjaga bayku. Hah? Ada namaku di sini. Kirana. Jadi, aku memiliki kekuatan itu. Seperti ibu. Kekuatan. Keris. Tusuk lek dengan senjata yang suci. Ini keris yang aku selalu simpan. Tamat nih, berarti. Jadi, aku harus mengambil keris ini untuk mengakhiri segalanya. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali menemukan. Apakah aku langsung menemukan boss terakhir? Ambil. Wait a minute, bro. Bro. Ntar dulu, bro. Itu ada layaknya lagi, anjing. Bangset, aku harus keluar, anjing. Ini mana, nih? Tuh, kan aku bisa ke sini. Dugaanku benar sekali. Oh, shit. Suaranya kencang banget. Suaranya kencang banget. Ini lagi ambil, ya? Hah? Napas gue? Napas gue apa gimana? Maap, ya, nih? Oh, enggak. Aduh, bentar, ya? Kayak kedua, tuh, ya? Yaudah. Kita lanjut. Humpung, masih dua pelumpatan, ya? Ini bayinya, ini kayak mana? Tapi ini map-nya luas, sih, jatuhnya. Gokil. Udah aman belum, ya? Enggak tau. Duh. Yang jelas rumah lu geter tadi. Rumah lu geter. Geter, ya, kan? Oke. Gilarang masuk, tanda ini milik Lunu Win. Family. Dibawa penguasaan, eh, advokat Muhammad Jofran Afanis. Disini gak bisa. Berarti, gue disuruh ke sono. Tapi kemungkinan besar, kita bisa loncet ke sono. Nanti. Pada waktunya. Gak tau kapan. Nolongan itu lagi. Nolongan itu lagi. Petak 4. Gue dapet ending petak 4. Tangan terbang, bos. Bukan petak 4 namanya itu. Tangan terbang. Kena tapak dewa. Iya, ini tapak dewa. Baksud. Gada angin, gada hujan. Eh, hujan. Bapak gue dong. Gada hujan. Kena waktu wawahnya. Oh, matiin lo ke kanan ya. Tapi gue coba dulu kali ya. Gue bingung aja kok nyampe-nyampe jumpa. Aneh banget. Cuma diikutin dong itu. Kena kopokan di belakang juga sih. Jangan diambil Chris-nya coba tuh. Tadi kayaknya otomatis deh Chris-nya itu. Apa bukunya gak usah diambil? Langsung keluar kali ya. Kabur kali ya. Tapi gak sih. Gue coba ending yang tadi dulu. Ada otomatis deket Chris-nya ya. Tadi. Ini bikin curiga nih. Salah. Bikin salah sangka. Oke, sekarang aku udah bisa lewat. Oke. Aku udah bisa lewat. Beri takro, takro. Kampak pala lewatnya apa ya disini ya. Itu bukan di Bali kok. Ibu. Kalau di Bali serem mah nyemen gini. Bener kan? Ibu. Ibu kenapa bu? Kirana. Kirana. Cari buku-ibu di kamar. Ibu. Buku. Ibu. Pekinan. Semua. Semua yang harus kamu ketahui ada disana. Siap. Ibu berhati-hatilah. Siap. Ibu. Ibu. Suruh lolongan anjing itu. Looms, thank you. Kirana. Lari, Kirana. Kamu harus ambil buku itu. Dan pergi dari sini. Sekarang. Ini gerak sendiri, geng. Gak bisa dipontrol gitu. Kalau gak ada bedanya. Hah? Bola api? Apa itu? Ada. Aku gak mau ambil resiko. Aku harus sembunyi dulu. Jangan bilang ini harus diulangin 30 ribu kali. Dilihat lagi. Perutku. Lama-lama gue hafal ya dia. Bola api ini udah hilang dulu ya. Tidak. Aku harus sembunyi. Perutku udah gak sakit lagi sih. Oke. Aku harus cari buku-ibu sekarang. Kalau misalkan gue gak dobrak pintunya. Lalu gue kabur. Gue takut endingnya sama ya. Mohon maaf ya. Harusnya gak bisa diambil tuh. Harusnya ngambil buku ibu doang. Apa sih? Kayaknya ya. Cing. Tuh kan. Bisa kabur ini. Dapet ending pasti. Gue pengen tau aja bedanya. Kiri sama kanan. Apa gitu kan. Kayak. Apa ya? Apa dia mahluk yang menyerup ibu dan mengejar-ngejar aku? Jangan sama intonasinya doang. Kalau dia kan cewek susah. Tidak. Bayiku. Aku harus menjaga bayiku. Buka-buka di kamar ibu terus angkat. Ada nama aku disini. Oh bisa. Jadi. Tadi Chris manual ya? Aku memiliki kekuatan itu. Oh iya. Seperti ibu. Manual ya bener-bener. Ini Chris yang ibu selalu simpan. Kita ikutin yang tadi dulu apa enggak? Aku harus mengambil Chris ini untuk mengakhiri segalanya. Eh. Apa itu Chris-nya? Bisa digerakin enggak? Oh iya bisa bro. Enggak bisa gerak. Buku telepon. Telepon. Siapa? Telepon siapa? Oh telepon suara. Bli. Bli Mahesa. Bli takut. Bli ibu meninggal ini Bli. Hah? Coba bentar. Kamu tenang dulu. Apa yang terjadi? Aku enggak ngerti Bli. Tapi aku juga udah enggak aman disini. Bli aku mau pergi aja beli dari rumah. Yaudah-yaudah. Kamu pergi dulu sekarang ya. Cari tempat yang aman. Nanti aku akan cari bantuan. Novel thank you search-nya. Fikri thank you search-nya ya. Ini udah catung. Bli catung. Akhirnya akhirnya memutuskan untuk mencoba dan kabur dari rumah sendiri. Padahal kemanapun dia pergi malam itu. Ancaman dari sang makhluk tetap akan menghantuinnya. Makhluk itu muncul membawanya dalam bahaya yang mancaman. Gagal dalam melarikan diri. Hmm. selamat menikmati